Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Randy Widaya Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah mensuppos saya sampai saat ini Dan terima kasih sudah mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Ya, terima kasih teman-teman Ya, disini saya akan membahas atau akan memperbaiki bor listrik yang tiba-tiba mati, tiba-tiba hidup, bahkan tidak bisa kita hidupkan sama sekali Oke, apakah penyebab dari bor listrik yang kita akan perbaiki ya Nanti kita akan simak atau teman-teman bisa simak untuk penjelasan dan cara memperbaiki bor listrik yang ini Ini merek Bos, ini kadang kita tekan bisa hidup, kadang kita tekan tidak bisa hidup Ya, ini tidak ada hidup sama sekali Karena kita belum mencolokkannya ke listrik LN Oke, disini setelah kita coba colokin, kita coba tekan, ini tidak ada ketaran atau putaran sama sekali Ini, ini hidup Ya, kadang ditekan, ini sedikit bermasalah Apakah Ya, seperti ini Tidak hidup, apakah ini di bagian kabel Yang putus atau pendor Ini kondisinya yang juga hidup Jadi, nanti kita akan bongkar Ya, ini kondisinya hidup Tapi, kadang tekan atau tidak Apakah di bagian kabel Apakah di bagian karbon brushnya Ini tidak hidup Atau hidup Jadi, kita lepas colokannya Dan kita coba untuk membongkarnya Akin kita bongkar Ya, terutama menggunakan kunci L Tapi, kita coba menggunakan obeng Apakah bisa Dan kita coba menggunakan bor Baterai Ya, yang sering terjadi Pada bor listrik Yang Hidup 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 Mati Hidup Mati Atau bahkan Mati total Itu ada pada karbon brushnya Atau arangnya Bisa juga di bagian kabel Yang telah putus Yang telah putus Telah korosi Atau terbakar Dan bisa juga di bagian Dinamo atau rotornya Itu Yang membuat dia Tidak bisa hidup sama sekali Bahkan Hidup pun Terkadang hidup Terkadang mati Iya Jadi Kerusakan pada Bor itu Tidak begitu Berat Kecuali Dia Sudah Terkena Ke jantungnya Jantung Dari Bor Listrik itu sendiri Dan itu harus Kita ganti Kalau memang Tidak diganti Ya, tetap Tidak bisa digunakan Kembali Ya, biasanya juga Sparepat-sparepat ini Mudah untuk kita Cari Mudah untuk kita Beli Ya, di toko-toko Yang menjual Sparepat Bor Ya, pasti Pastinya ada Ya, tapi untuk Kerusakan-kerusakan Seperti itu Sangat jarang Sangat jarang Kerusakan di bagian Jantung Atau Ya, yang paling Utamanya Tapi Yang sering terjadi Di carbon brushnya Atau di bagian Kabel Atau bahkan di bagian Saklarnya ya Untuk Menghidupkan Oke Disini kita akan Cek Terlebih dahulu Di bagian Carbon brushnya Atau harangnya Apakah Apakah memang Terjadi Kerusakan Atau terjadi Pecah Yang membuat Yang membuat Dia itu Terkadang Di saat kita hidupkan Saklarnya Hidup Bahkan Mati Bahkan Hidup kembali Oke Disini kita Cek Terlebih dahulu Lah ya Teman-teman Agar Teman-teman Juga Bisa Paham Dan Bisa Mengerti Apakah Kerusakan Dari Bor Listrik Ini Merek Boss Bahkan Di merek-merek Biasanya Atau Magtech Dan Lainnya Bisa Saja Kerusakannya Juga Sama Ya Ini Di bagian Carbon brushnya Atau harangnya Ini Bagus Coba kita Cek di bagian Sampingnya Oke Masih kita Lihat Seperti ini Kita Mencari Celah Untuk Membukanya Karena Setiap Tipe-tipe Bor Itu Pemasangan Atau Penempatan Carbon brushnya Atau harangnya Itu Berbeda Jadi Untuk Pelapasan Itu Juga Kadang Gampang Dan Kadang Mudah Oke Untuk Merek Bos Ini Seperti ini Memang Agak Sulit Sedikit Untuk Pelapasan Arangnya Karena Dia Posisinya Agak Sempit Untuk Mengeluarkan Arang Atau Carbon brushnya Itu Pada Tempatnya Oke Seperti ini Teman Teman Memang Agak Sulit Untuk Pelapasannya Ya Mohon Dimalumin Saja Teman Teman Ya Ini Kita Bantu Menggunakan Tang Buaya Ya Sering Disebut Seperti Itu Kita Lepas Menggunakan Tang Oke Sudah Terkeluar Atau Sudah Keluar Arangnya Coba Kita Cek Memang Sedikit Ribet Untuk Pelapasannya Oke Ya Seperti ini Teman Teman Ya Ternyata Di bagian Arangnya Ini Sudah Pecah Atau Sudah Tidak Bagus Tapi Ini Masih Bisa Kita Gunakan Teman Teman Kenapa Kenapa Bisa Digunakan Karena Di bagian Belakangnya Masih Utuh Ya Itu Di bagian Depannya Yang Masuk Langsung Ke Jantung Maksudnya Jadi Kita Coba Balik Seperti Ini Pemasangannya Agar Dia Hidupnya Tidak Tersendat Kembali Atau Tidak Hidup Tidak Mati Tidak Hidup Tidak Mati Ya Seperti Itu Nanti Insya Allah Dia Bisa Hidup Atau Berputar Dengan Normal Ya Teman Teman Oke Biasanya Seringnya Terjadi Seperti Itu Yang Membuat Dia Tidak Berfungsi Dengan Baik Ya Seperti Itu Teman Teman Nanti Kita Akan Cek Juga Di bagian Kabel Di bagian Saklar Tidak Apakah Memang Ada Yang Korset Ataupun Terlepas Ataupun Yang Kendor Ya Teman Teman Oke Setelah Kita Pasang Ini Iya Jangan Lupa Biar Pada Carbon Press Atau Tempat Itu Harus Kita Kenakan Kembali Ya Teman Teman Iya Dan Disini Ternyata Di bagian Kabel Terlepas Terangkat Iya Mungkin Penyebab Utamanya Atau Penyebab Lainnya Seperti Itu Ini Sangat Mudah Untuk Kita Lepas Seharusnya Itu Tidak Mudah Kita Lepas Ya Teman Teman Tidak Mudah Untuk Kita Lepas Ternyata Hanya Kita Angkat Sedikit Itu Sudah Terlepas Mungkin Di bagian Ininya Sudah Kendor Ya Tapi Tidak Masalah Dan Kita Akan Coba Kembali Untuk Memasukkan Ke Bagian Caklarnya Kembali Agar Kita Percobaan Atau Kita Gunakan Bor Listrik Ini Bisa Normal Kembali Ya Teman Teman Oke Ini Kita Masuk Masuk Ke Dalam Ini Teman Teman Kita Masuk Masuk Ke Dalam Agar Dia Rapat Agar Dia Kencang Agar Dia Merkat Ya Teman Teman Agar Dia Merkat Teman Teman Oke Oke Setelah Pemasangan Kabelnya Dan Perbaikan Atau Tata Letak Dari Carbon Beras Nya Sudah Ini Kita Pemasangan Cup Pada Bor Listrik Ini Apakah Ini Bisa Atau Ada Kendala Kembali Pada Mesin Bor Ini Kita Belum Menggunakan Atau Tidak Kita Pasang Bor Kita Langsung Coba Saja Ini Sudah Hidup Iya Ini Lihat Teman Teman Oke Kita Akan Coba Kembali Iya Sudah Kelengah Iya Kita Coba Kabelnya Tidak Ada Kendala Lagi Sudah Hidup Normal Oke Kita Lekok Lekok Kabelnya Tidak Juga Masalah Berarti Ini Perbaikan Kita Berhasil Teman Teman Oke Masya Allah Ini Teman Temannya Perbaikan Kita Kali Ini Berhasil Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Kali Ini Mungkin Begitu Saja Untuk Perbaikan Bolistrik Merek Bos Yang Tiba Tiba Mati Hidup Mati Hidup Bahkan Tidak Hidup Sama Sekali Sekian Saja Dari Sayanya Teman Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak